Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa keindahan pariwisata Indonesia sudah dikenal dunia Tidak hanya Bali yang menjadi pariwisata emas Indonesia Namun saat ini Indonesia memiliki 5 destinasi pariwisata super prioritas Yang diyakini mampu mendongkrak citra pariwisata di Indonesia pada masa depan nantinya Dan Pemirsa kelima destinasi prioritas tersebut tersebar di 5 provinsi di Indonesia Jika kita berbicara di bagian barat tentunya ada Danotoba dan juga Candi Brobudur Di bagian tengah ada Mandalika Di bagian timur ada Labuan Bajo dan juga Likupang Dan Pemirsa apakah 5 destinasi prioritas ini mampu untuk mendongkrak pariwisata di Indonesia Untuk membahasnya lebih jauh Saat ini kita sudah bersama dengan PLT Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yakni Bapak Francisco Saferius Teguh yang juga merupakan Staff Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Selamat malam Pak Franz Selamat malam Pak Mona, selamat malam Salam sehat ya Pak Salam sehat, salam wonderful Indonesia Salam wonderful Indonesia Pak Franz tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa Di Indonesia saat ini kita memiliki destinasi super prioritas Ada 5 tadi Pak Franz Dan sebelum kita membahas bagaimana pemerintah sejauh ini mengelola 5 destinasi tersebut Kalau kita lihat saat ini sejak dicabutnya aturan PPKM Sudah banyak sekali wisatawan yang datang ke Indonesia Nah pertanyaannya Pak Franz Apakah dengan semakin derasnya arus wisatawan datang ke Indonesia ini Sudah bisa dikatakan bahwa perekonomian di Indonesia Kembali mulai menjadi penopang perekonomian di Indonesia Pak Franz Ya saya kira kita sekali lagi mengapresiasi kerja keras pemerintah Tentu bersama stakeholder dan masyarakat pada umumnya semua pihak Kita sekarang berada pada fase optimisme yang cukup tinggi Karena kita melihat bahwa repons kita luar biasa Berbagai pergerakan terutama dari kunjungan mancanegara Pergerakan biaya wisatawan Nusantara ini Sudah mencapai angka yang cukup signifikas Jadi sekali lagi saya menegaskan bahwa Dengan adanya upaya-upaya kita yang serius dalam penanganan COVID-19 Itu kita telah menjadi kekuatan baru Dan kita berada pada fase yang sangat optimis Untuk mendorong perekonomian kita Baik berarti sudah bisa dikatakan kembali bahwa Sektor pariwisata ini sudah mampu untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia Pasca pandemi COVID-19 Yang memang mengguncang perekonomian di Indonesia Lalu sekarang kita Pak Franz masuk ke 5 destinasi prioritas tadi Bagaimana sejauh ini pemerintah mengelola 5 destinasi tersebut Pak Franz? Ya saya kira kita berangkat dengan satu pemahaman yang mendasar Bahwa kita menghadirkan kerangka untuk mendorong pembangunan 5 DPSP Ini kan sebetulnya dalam upaya kita menyebar pertumbuhan Pergerakan pariwisata yang tidak hanya berada di titik-titik tertentu Seperti Bali Tapi kita ingin memberikan gambaran bahwa Indonesia ini cukup luas Dan kita punya potensi yang luar biasa Dan kita ingin hadirkan potensi atau katakan destinasi-destinasi baru Selain Bali Dan sekaligus juga kita bisa pastikan Itu akan memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Bagi daerah-daerah di luar Bali Dan ini secara signifikan ini sudah tercatat Pertumbuhan pergerakan wisatawan mancanegara misalnya di 5 DPSP ini luar biasa Akan kami mencatat misalnya pergerakan domestik juga sudah hampir sekitar 14,2 juta ini Sampai dengan Maret 2023 Dan untuk yang penumpang internasional ini juga sudah naik Hampir sekitar 36%, 32%, 32,69% Dan sekitar Ya ini peningkatannya luar biasa Karena bisa naik sampai 700 sekian persen Dibandingkan dengan kondisi pada periode yang sama di tahun 2022 Jadi ini sekaligus memberikan gambaran bahwa konektivitas dan juga pembangunan infrastruktur yang telah terjadi ini bisa mendorong pergerakan Baik wisatawan mancanegara dan juga wisatawan nusantara Baik, kalau kita lihat sejauh ini 5 destinasi super prioritas tersebut Bukan hanya pemerintah yang ikut mensosialisasikan, mempromosikan kepada wisatawan lokal dan juga mancanegara Tapi juga beberapa kalangan seperti pelajar, mahasiswa dan sebagainya Lalu Pak Frans, untuk sejauh ini dengan promosi yang sudah sangat gencar-gencarnya kita lakukan Hambatan apa Pak yang masih menjadi permasalahan untuk kita bisa meningkatkan 5 destinasi super prioritas ini? Ya saya kira harus kita akui bahwa sebetulnya 5 DPSP itu atau 5 destinasi itu adalah 5 destinasi yang kita kembangkan Yang kita kembangkan artinya yang kita pastikan jadi infrastrukturnya, fasilitas pendukungnya termasuk ya sarana air bersih, telekomunikasi, jaringan listrik Juga sumber daya manusianya itu juga harus kita dorong, kita harus tingkatkan Dan juga pengelolaannya juga yang penting Jadi artinya 5 destinasi ini kita jadikan semacam prototyping model Agar kita bisa kembangkan sebagai destinasi yang nanti pasti akan siap menjadi destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan Jadi artinya saat ini fasilitas kita adalah fasilitas kita membangun dan menyiapkan unsur-unsur yang memang diperlukan Baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan mancanegara ketika dia berada di satu tempat Tapi juga kita menyiapkan destinasi, kita menyiapkan juga masyarakatnya Jadi ini harus mendapatkan kerja yang simultan dan saya kira ini kolaborasi yang sangat dasar Jadi kerjasama antara pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan masyarakat Ada industri, ada para pelaku, teman-teman operator termasuk juga jasa penerbangan Ini semua jasa laut, ini juga bagian dari konektivitas ini semuanya kita orkestrasikan secara lebih optimal Sehingga destinasi itu hadir sekaligus juga bisa memberikan pengalaman dan reputasi yang baik Sehingga ini bisa kita jadikan sebagai daerah tujuan pariwisata mancanegara maupun pariwisata nusantara Baik berarti sejauh ini usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan 5 DSP tersebut Bukan hanya fokus kepada objek wisatanya tapi juga bagaimana sistem telekomunikasi di sana, masyarakat dan juga berbagai UMKM Baik, selanjutnya Pak Franz bahwa kita mengetahui Golden Visa sebentar lagi akan diterbitkan Nah sejauh ini sudah sejauh mana sinergi yang dilakukan dengan Kemenkumham terkait dengan payung hukum dari fasilitas Golden Visa ini Pak? Ya kita perlu mencatat dan menggarisbawai bahwa visa itu kan adalah cara kita untuk mempermudah orang masuk ke suatu negara Jadi ini adalah kemudahan untuk bisa akses masuk ke suatu negara, suatu tempat, wilayah tertentu Dan ini saya kira harus menjadi kebijakan konkret dari negara kita Bila mana kita ingin agar sebanyak mungkin Tentu dengan kualitas yang relatif tinggi dalam arti yang benar-benar punya nilai yang tinggi dalam memberikan manfaat kepada negara dan bangsa kita Dan tentu kita juga merucu kepada peraturan yang ada Jadi kami sekarang ini sedang berkoordinasi dengan mitra kita terkait dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM Untuk kemungkinan penerapan kebijakan Golden Visa di Indonesia berdasarkan undang-undang kita yang berlaku Bu Nomor 6 tahun 2011 dan juga PP nomor 31 tahun 2013 dan juga Permen Hukum HAM nomor 29 tahun 2021 Tentang visa dan izin tinggal warga negara asing yang melakukan investasi di Indonesia dapat mengajukan visa tinggal dan izin tinggal terbatas Jadi kita melihat kemungkinan untuk adanya dorong kita untuk melakukan atau memberikan fasilitas Golden Visa ini kepada BNR itu bisa sampai dengan jangka waktu 5-10 tahun Tapi dengan catatan kegiatan itu diarahkan sebagai investor wisatawan wisatawan lanjut usia ini soal retired atau silver Karena banyak sekali wisatawan-wisatawan yang sudah usianya tua tapi mereka masih produktif sebetulnya Dan ini saya kira juga segmen pasar yang luar biasa bagi Indonesia bagi negara kita Tapi kita ingin hal-hal ini harus juga diikuti dengan jaminan peraturan yang jelas dan juga kebijakan turunannya yang juga harus kita atur secara serius Berarti Pak Frans untuk saat ini dari Kementerian Pariwisata sendiri telah melakukan pendataan atau pengawasan gitu Pak ya Terhadap wisatawan yang sudah bekerja di Indonesia gitu Pak sudah sejauh mana Pak? Ya saya kira kami tetap harus berkoordinasi dengan para stakeholders dan terutama mitra-mita terkait Karena terkait dengan tenaga kerja itu pasti kewenangan dari Kementerian Tenaga Kerja termasuk juga Kementerian Hukum Naham Jadi koordinasi di level pemerintah ini sekarang sudah sangat bagus Jadi kami membagi peran dan saya kira itulah cara kita untuk mengelola hal-hal seperti ini Sehingga kita betul-betul mendorong kolaborasi yang lebih optimal antara kerjasama lintas sektor, kerjasama antar kementerian Sehingga upaya kita untuk menerbitkan atau mengeluarkan kebijakan golden visa ini benar-benar bermanfaat Benar-benar bisa dipastikan penerapannya ini efektif di lapangan dan tidak terjadi kebocoran atau bahkan hal-hal yang tidak kita inginkan Saya kira itu yang perlu pengawasan, perlu monitoring, perlu juga penegakan aturan yang tepat Baik, selanjutnya Pak Franz ini kita membahas ada satu masalah di Indonesia yang kemarin ini menjadi sorotan berbagai pihak Ada diperbincangkan kelakuan buruk dari wisatawan yang ada di Bali Nah untuk hal tersebut sejauh ini Pak Franz bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh Kementerian Parekraf Agar destinasi pariwisata yang 5 DSP tadi lebih terjaga Pak, sejauh ini seperti apa? Ya saya kira ini kita belajar baik, bagus sekali ya Ada situasi terakhir yang viral ini yang membuat kita mulai cermat untuk melihat bahwa kita perlu mengatur wisatawan Kita perlu mengatur secara tegas, itu yang kaitan dengan visitors management Bali beberapa waktu yang ini, saya kira mungkin 2 minggu atau 1 minggu yang terakhir ini Mereka sudah mengeluarkan perda yang mengatur tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan sebagai panduan Bagi wisatawan atau katakan pengunjung bila berada di Bali Dan ini saya kira satu contoh yang bagus sekali karena kita tahu bahwa ketika wisatawan itu tidak diingatkan Apa etika yang berlaku, yang diterapkan di masyarakat kita dan apa yang boleh, apa yang mungkin harus tidak boleh Dia harus tahu bahwa ada kearifan lokal dalam situasi-situasi yang terjadi di lokalitas kita Ya itu adalah tugas kita, harus mengkomunikasikan kepada mereka supaya mereka tahu dan paham Dan saya kira ini penyebaran informasi ini harus benar-benar dasyat Dan kita perlu kerjasama dengan semua pihak termasuk dari teman-teman dari Kominfo Dan yang kedua adalah kita perlu tegakkan aturannya Jadi bila terjadi pelanggaran itu harus diselesaikan secara tuntas, lugas dan transparan Sehingga mereka tahu bahwa oh ya aturan ini digunakan supaya mereka bisa lebih tertib, lebih aman, lebih nyaman Untuk berada di satu tempat Jadi saya kira ini sebetulnya tidak hanya diperlukan oleh kita di sebuah daerah atau di sebuah desinasi Tapi juga diperlukan untuk wisatawan itu sendiri Sehingga dia merasa lebih aman, dia merasa lebih nyaman Dan dia akhirnya ingin lebih lama tinggal di satu tempat di daerah kita Dan mereka juga bisa mau datang ke Bali Saya kira ini yang kita masukkan, reputasi dari desinasi ini benar-benar harus kita berkuat Dalam mengelola pariwisata Karena pariwisata ini adalah bisnis of trust Ini jangan lupa, jadi kita perlu memberikan kepercayaan yang baik Sehingga ini benar-benar bisa bernilai bagi wisatawan maupun juga bagi pengunjung Baik, untuk lima destinasi super prioritas tadi Apakah akan ada penerapan visa on arrival Pak Franz? Iya, saya kira skema mengenai visa ini kan kita biasanya berlaku di pintu masuk Jadi kami tentu sekarang masih mendorong agar lima DPSP ini juga bisa dibuka menjadi pintu masuk Untuk mereka punya akses langsung Didatangi oleh wisatawan dari mancanegara Dan ini tentu kami berkoordinasi juga dengan teman-teman dari KEMBLU dan juga dari Kementerian Perhubungan Nah mengenai kebijakan visa on arrival tentu kita seirama juga dengan apa yang dilakukan Berdasarkan ketentuan dari Kemenuh Hukum HAM dan juga koordinasi kita dengan lintas sektor Tapi intinya tentu dengan pengalaman kita di Bali Kami berharap ini semuanya akan bisa kita kelola sebuah informasi yang lebih baik, lebih utuh Di saat mereka tiba Jadi kita ingin memberikan juga informasi lewat digital Berisi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh Itu kita akan, atau kita sedang siapkan di lima DPSP ini Dan kita harapkan juga dengan penerapan VOA ini Mungkin kita akan juga melihat perlu ada penegakan aturan Perlu juga ada sanksi yang ketat bagi mereka yang melanggar Sehingga ini bisa terkait dengan upaya-upaya kita untuk bisa mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan Dan bisa juga kita menegakkan aturan yang jelas sehingga destinasi tersebut tetap aman dan nyaman untuk dikunjungi Baik oleh wisatawan mancanegara maupun juga oleh wisatawan mesentara Saya kira demikian Baik Pak Frans Terakhir mungkin bisa singkat saja Pak Frans Mengenai SDM di lima DSP tersebut Apakah dari pemerintah kita punya pembinaan berkelanjutan atau seperti apa Pak? Ya saya kira pasti Bicara tentang pariwisata Indonesia itu adalah bicara tentang sumber daya manusia Indonesia Sehingga kita perlu menghadirkan pengalaman yang lebih optimal Pengalaman yang holistik Yang juga didorong melalui nilai-nilai hospitality masyarakat Hospitality SDM kita Dan kerja-kerja ini adalah kerja-kerja yang berkelanjutan Kita mengutamakan agar seluruh SDM kita di bidang pariwisata termasuk juga di lima DPSP ini Tetap meningkatkan skill mereka Jadi upskilling, reskilling dan juga newskilling Dengan adanya kemampuan-kemampuan untuk bisa memahami secara baik Dari aspek digitalisasi, ada literasinya dan sebagainya Kita harapkan bisa mereka menghadirkan pelayanan yang lebih excellence Dengan hospitality yang betul-betul kontekstual Sehingga kita bisa menjamin kualitas pelayanan yang baik Bisa kita hadirkan di destinasi-destinasi super prioritas kita Maupun juga destinasi-destinasi Indonesia lainnya Ya, baik itu kita harapkan dengan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah tadi Seperti yang Bapak sampaikan dapat mengembangkan lima destinasi super prioritas tersebut Terima kasih Pak Frans sudah hadir dan berdiskusi bersama di Kominfo Newsroom pada malam hari ini Kita akan berdialog di lain kesempatan Selamat malam, selamat beraktifitas kembali Pak Frans Selamat malam, terima kasih Selamat malam Pemirsa itulah dialog kita pada Kominfo Newsroom kali ini Usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya Tetaplah bersama Kominfo Newsroom Terima kasih